PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 25-21 25-23 25-23 pada pertandingan terakhir putaran kelima Liga Voli Korea di Gymnasium Jeanshung Seoul Rabu 21 Februari Red Sparks tampil baik di game pertama Tim asuhan KOOH Jin kerap mampu membendung serangan-serangan GS Kaltex yang mengandalkan Gisela Silva Setelah skor ketat saat kedudukan imbang 5-5, Red Sparks bisa menjauh dengan keunggulan 8-5 Satu blok sukses yang dilakukan Mega bahkan membuat Red Sparks mampu unggul 11-7 Red Sparks yang mengandalkan Triomega, Giovanna Milana, dan Le Soyung dalam melakukan serangan terus mendulang poin Red Sparks pun bisa menjauhkan keunggulan hingga 6 poin dalam kedudukan 14-8 setelah Smes Mega dan Gia menghasilkan poin Pertandingan terus berjalan sengit, saling balas serangan dilakukan Red Sparks dan GS Kaltex Silva kemudian mencetak poin yang membuat skor menjadi 19-16 Red Sparks yang bermain percaya diri bisa memastikan kemenangan di set pertama dengan skor 25-21 Tensi tinggi pertandingan pada akhir set pertama berlanjut pada awal set kedua Red Sparks dan GS Kaltex bergantian membukukan poin GS Kaltex mampu unggul tipis 8-7 dengan 4 poin diantaranya dihasilkan oleh Silva Red Sparks yang kerap tertinggal lantas bisa unggul 10-9 Hal ini berkat Smes keras Megawati yang tidak bisa dibendung darin Pinsuan GS Kaltex sempat memperkecil skor jadi 12-13 setelah Smes Kang Soha teri masuk ke bidang permain Red Sparks Setelah itu Red Sparks bisa menjauh dengan keunggulan 17-14 Silva terus jadi tumpuan utama GS Kaltex untuk mendulang poin Namun pertahanan yang solid membuat Red Sparks bisa meminimalisir kemampuan ofensif Silva Red Sparks pada akhirnya bisa menutup set kedua dengan skor 25-23 setelah Smes Megawati mengenai wajah Kwon Minji dengan telak GS Kaltex sempat unggul 6-5 atas Red Sparks berkat Smes Darin Perolehan poin kedua tim terus berlangsung ketat tetapi Red Sparks bisa unggul 9-7 setelah Smes Mega tak mampu dibendung pemain lawan Red Sparks lantas bisa terus unggul tetapi dengan skor tipis Satu poin dihasilkan melalui serangan Gia yang membuat skor jadi 15-14 Mega kembali menyumbang poin untuk Red Sparks Smesnya membuat Red Sparks unggul 16-14 Situasi lantas berbalik dengan GS Kaltex unggul 19-18 dengan blok sempurna yang dihasilkan Kwon Minji Sikap pantang menyerah ditunjukkan oleh para pemain Red Sparks Pertahanan yang solid dan poin yang dihasilkan Megawati pada saat krusial membuat Red Sparks unggul 23-22 Megawati lantas jadi penentu kemenangan Red Sparks atas GS Kaltex Smesnya menghasilkan poin yang membuat Red Sparks menutup set ketiga dengan skor 25-23 sehingga menang dengan skor 3-0 Megawati Hangestri Pertiwi dan rekan-rekannya saat ini berhasil menempatkan Red Sparks Di posisi ketiga Liga Voli Korea Namun mereka tidak boleh puas terlalu cepat karena masih ada tugas lain yang harus diselesaikan Dengan koleksi 47 poin, Red Sparks saat ini berada di posisi ketiga Unggul 2 poin dari GS Kaltex dan berjarak 4 poin dari IBK Altos Posisi ketiga ini membuat Red Sparks tetap berada di zona lolos ke babak playoff untuk sementara waktu Red Sparks tampaknya hampir tidak mungkin untuk mengejar dua tim teratas karena mereka berjarak 20 poin dari Pink Spiders dan Hill Stutter Posisi terbaik yang bisa diambil Red Sparks saat ini adalah peringkat ketiga Dengan duduk di posisi peringkat ketiga, Red Sparks bisa lolos ke babak playoff Selain mempertahankan posisi ketiga, misi lain yang wajib dikejar di sisa musim adalah duduk di posisi ketiga dengan selisih 4 poin atau lebih dari peringkat keempat Pasalnya bila Red Sparks duduk di peringkat ketiga dan punya selisih 4 poin atau lebih dari peringkat keempat, otomatis tim peringkat keempat tidak akan lolos ke babak playoff Kondisi itu membuat Red Sparks bisa menghemat stamina sekaligus berada lebih dekat dengan podium juara Red Sparks akan langsung bertemu tim peringkat kedua untuk memperbutkan tiket menuju final Di babak final, tim peringkat pertama babak reguler sudah menunggu Namun bila Red Sparks gagal memiliki selisih 4 poin atau lebih dari tim peringkat keempat, mereka akan lebih dulu menghadapi tim peringkat 4 di babak playoff Pemenang dual tim peringkat ketiga versus peringkat keempat akan melawan tim peringkat kedua Kesempatan Red Sparks untuk bisa menciptakan selisih di atas 4 poin bisa tersaji dalam duel langsung melawan GS Caltex hari ini Bila mengalahkan GS Caltex dengan skor 3-0 atau 3-1, Red Sparks akan punya selisih 5 poin atas GS Caltex Sedangkan bila menang 3-2, Red Sparks bakal punya selisih 4 poin Yang harus diingat, laga tersebut juga mengandung risiko besar Bila Red Sparks kalah dengan skor 1-3 atau 0-3, Red Sparks bakal tergusur ke posisi keempat Andai Red Sparks kalah dengan skor 2-3, Red Sparks bakal tetap berada di posisi ketiga dengan selisih 1 poin atas GS Caltex Pelatih dajuan jungkuanjang Red Sparks, Kohel Jin mengingatkan anak asuhnya jangan terlena Meski saat ini berada di peringkat ketiga pada kelas men sementara Liga Voli Korea 2023-2024 Red Sparks diambang mengakhiri periode kelam mereka yang sudah selama 7 tahun tak pernah lagi tampil pada babak playoff sejak musim 2016-2017 Meskipun pada pertengahan musim sempat diragukan akibat hasil minor yang didapat sepanjang putaran kedua dan ketiga Penampilan Megawati Hangestri Pertiwi DKK kini jauh lebih stabil semenjak memasuki putaran keempat Performa apik itu terus berlanjut hingga memasuki putaran kelima dengan sudah mencatatkan 4 kemenangan dari 5 pertandingan